nah cuman masalahnya sebenernya problemnya adalah kayak gini kak kadang itu saham-saham yang bagus ya saham-saham let's say misalnya saham big banks gitu atau saham apapun, harganya misalnya satu lembarnya 10 ribu, berarti kan satu lotnya 1 juta rupiah, nah kita cuma punya kita mau nabung misalnya tiap bulan cuma 300 ribu nih berarti kan kita harus kumpulin sekitar hampir 4 bulan, baru kita bisa beli satu lot, udah gitu kita gak bisa diversifikasi lagi karena ya, kita cuman buying powernya cuman segitu, sedangkan kita mau beli saham yang bagus nah bisa gak diakalin, jawabannya adalah bisa, dengan cara apa, kita beli reksadana saham atau reksadana indeks, itu caranya jadi kalau kita beli RD saham atau RD indeks itu udah auto diversifikasi karena di produk reksadana saham misalnya atau indeks, itu gak mungkin cuma satu saham tapi ada puluhan saham, ada banyak saham jadi udah auto diversifikasi, misalnya 100 ribu rupiah gitu gila lu luar biasa banget, lu pinter banget sih ini nih yang nanya ini ada pertanyaan lagi nih kalau menanya dong pendapat tentang saham teknologi di bulan ini ya, itu pertanyaannya si David Charles gitu kan, satu tapi gue langsung tanya satunya lagi ya, biar Dennis juga bisa langsung jawab kalau perusahaan yang valuasinya jelek terus melakukan IPO, apakah perusahaan itu mau exit ini gue gak ngerti, mungkin Dennis lebih ngerti oke, yang untuk pertanyaan pertama untuk sekarang, aku masih bilang enggak, tapi mungkin untuk tahun depan bisa jadi menarik tapi kalau untuk tech stock ya, aku gak sebut merek ya, karena nanti banyak yang bilang nanti pom-pom lah, segala macam untuk tech stock yang market capnya besar gitu ya mungkin ada potensi untuk tech stock rebound untuk naik mungkin ya 5-15% itu mungkin bisa tapi sebenarnya 5-15% itu which is small sih untuk di tech stock ya karena harusnya kolotilitasnya tinggi nah untuk yang kedua tadi mengenai ini, ini, ini IPO ya, IPO, IPO jadi perusahaan valuasinya jelek tapi dia mau IPO itu artinya si perusahaan itu mau exit untuk bagaimana gitu jadi ada yang namanya exit strategy gitu kan ketika kita punya, misalnya ada yang punya perusahaan gitu secara pahuasi, secara bis model memang udah kurang oke segala macam yaudah, dia masuk di IPO dia mau menggunakan exit strategy agar uangnya ya terjual dari perusahaan publik ya itu bisa aja terjadi makanya itu kenapa ya gak semua saham IPO itu ya bisa dibilang bagus gitu karena kita ngomong gini bukan sebenarnya bukan saham IPO doang tapi seluruh sahamnya ada di indeks kita di hasilnya kita kita bisa sama ratakan investasi saham itu bagus berarti beli saham asal-asalan itu salah banget karena padanya banyak perusahaan yang ternyata gak bagus gitu gak usah ngomongin jauh-jauh kita ngomongin bisnis saja kan bisnis ya ada yang untung tapi ada yang bangkrut juga ya kan ada yang untung ada yang growth gila-gilaan tapi ada yang rugi juga nah itulah sama perusahaan-perusahaan di bursa efek Indonesia juga gak semuanya bagus makanya kita harus analisa nah kita harus analisa kita harus screening ya paling enak kita bisa pakai top-down analysis kalau misalnya gak mungkin cari yang big caps ya yang blue chip ya secara fundamental udah jelas bisnisnya prospeknya oke nah kita invest di sana karena kalau misalnya untuk saham IPO keterbatasan informasi kadang kita gak tahu nih oh ini bagus atau gak sih karena kita gini kita ngomongin saham yang secara fundamental gak bagus itu gak menutup kemungkinan untuk harga sahamnya naik karena kalau kita ngomongin secara jangka pendek ya ya itu pergerakan saham itu kan tergantung supply and demand makanya si di buku Benjamin Graham selalu bilang kan in the short run market is voting machine but in the long run market is waiting machine jadi kalau misalnya dalam jangka pendek ya bisa aja saham yang jelek naik saham yang bagus ya ternyata turun gitu cuman ketika kita emang konteksnya investasi kita lihat ada saham yang bagus harga yang murah ya kita hajar kita beli tapi kalau saham yang memang secara fundamental kita hindarkan gitu oke ini ada pertanyaan nih banyak banget yang nulis pertanyaan tapi pertanyaannya di komen teman-teman terus diri biar aku bisa jawabin tapi oke gini kalau beli saham itu lebih bagus panahnya merah atau hijau katanya ini aku ada chart deh coba aku puter bentar ya boleh 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 gue di latihan di belakang mulu gue kira ada ceweknya duduk di belakang ternyata bukan ya ini pertanyaan bagus nih misalnya nih ya misalnya nih kita kalau orang kan bilang belinya di merah jualnya di hijau ya kan yuk ya kan nah ini kan merah nih ya ini merah nih ya lalu kita jual hijau tapi hijau nya disini nah kita rugi ya tuh ya kan iya atas nah jadi sebenarnya bukan melihat merah atau hijau nya doang tapi kita juga harus momentum dan pergerakan harga secara technical analysis jadi gak gak segera kayak oh ya hari ini turun 3% nih yaudah kita merah kita beli gitu habis itu besok misalnya turun lagi gitu kan kita beli lama-lama dana kita habis gitu kita nyangkut yang ada jadi bukan seperti itu sebenarnya tapi kita melihat secara pergerakan harga kalau simpelnya di technical analysis itu kita berbicara kan yang paling simple support dan resistant support itu yang jadi lantai resistant itu yang jadi atep ya jadi atep harga bergerak di bawah ya udah di area support ya kita bisa melakukan strategi buy on weakness ya beli di bawah atau misalnya resistant dia udah break ke atas lewat resistennya kita bisa pakai strategi buy on break out kira-kira seperti itu jadi bukan cuma soal liat merah atau hijau nya gitu gila keren aku baru ya logikanya nyampe nih ini buat temen-temen semua ya buat temen-temen cuan yang pengen cuan tapi gaji pas-pasan ayo please please ikut nih kak saham sektor energi sampai akhir tahun masih oke gak sih oke saham banking atau gimana oke super cycle commodity menurutku ini ada masanya ya kan kalau juga saya bilang bahwa kalau kita flashback gitu ya misalnya ke 4 tahun 5 tahun bahkan 6 tahun lalu super cycle commodity itu gak mungkin terus-terusan memang ketika terjadi super cycle itu saham-saham khususnya commodity yang kuat di Indonesia yaitu batu bara naiknya sangat signifikan mungkin kalian lihat ada saham yang udah beggar 2 kali 3 kali itu wajar gitu tapi ketika super cycle selesai dan berakhir itu harga sahamnya biasanya juga akan turun akan rontok nah ini kalau menurut prediksi ku cuman disclaimer ya kalian analisa sendiri karena aku juga bisa aja salah ya tapi menurutku ini mungkin akan mulai berakhir di kuartal 1 hingga kuartal 2 2023 atau paling lama mentok-mentok kuartal 3 2023 habis itu udah mulai sideways dan cenderung declining turun ya nanti mungkin tahun-tahun berikutnya baru super cycle lagi itu menurutku tapi kalau melihat untuk kondisi sekarang nih sampai akhir tahun kita juga melihat harga oil yang udah mulai rebound ya recover habis itu permintaan batu bara dan lain-lain untuk sampai akhir tahun seharusnya masih menarik nah cuman kita balik lagi nih kondisinya kayak gimana ini baru mau masuk atau average-nya di bawah karena ini akan pengaruh ke psikologis dan mental kita kalau misalnya contoh ada saham-saham batu bara harganya sekarang 4.000 ya kan 4 tahun deh aben dong gue pegang 2700 terus-terus misalnya contoh ya 2700 harganya 4.000 pegang di 2700 ya gak usah pusing tinggal trading stop kan misalnya trading stop di 3500 selama di atas 3500 gak usah dijual biarin dia naik terus let the profit run nah tapi kalau kondisinya baru mau masuk sekarang strategi yang digunakan apa kalau misalnya trading harus disiplin cut loss kenapa? karena harganya udah cukup tinggi kayak gitu disiplin cut loss ya disiplin bukan konsisten ya beda loh kalau disiplin cut loss kan disiplin kalau konsisten tiap hari cut loss bang bro iya 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 eh gila gue ngakak loh padahal ini ini GLS-nya malam loh tapi semakin malam semakin banyak kalau yang viewers ya oke disiplin ya bukan konsisten denger tuh inget-inget tuh temen cuan ya oke ini pertanyaan dari David Charles nih cara mungkin si David Charles ini adalah dia peranakan David Beckham sama King Charles oke cara investasi cara investasi jangka panjang di salam itu gimana? tadi kayaknya udah dibahas nih tapi ulang dikit lah oke cara preksipal adalah gini untuk aku ceritain ya cerita yang mungkin bisa jadi membukakan perspektif baru untuk kalian jadi dulu Warren Buffett Warren Buffett ini pernah betting sama hedge fund jadi buat kalian yang gak tau hedge fund kalau fund manager ya ibaratnya fund manager di manager investasi ini hedge fund gitu ya bedanya dia hedge fund bukan fund manager nah habis itu dia betting akhirnya Warren Buffett menang dengan strategi simple dia taruh di indeks S&P 500 nah si hedge fundnya ini dia timing the market dia beli saham dia jual saham nah kenapa bisa menang? karena memang pada nyatanya sangat sulit untuk timing the market dan beat the index kecuali kalian professional trader misalnya kayak professional trader misalnya kayak kalau Michaelio gitu kan jago banget gitu ya jadi jago pasti bisa beat the index tapi gak semua orang bisa dan kenapa gak semua orang bisa? ya karena gak semua orang merupakan professional trader gitu ya jadi kalau misalnya gak bisa gimana caranya? yaudah simple dollar cost averaging ya habis itu invest saja terus-terusan investnya dimana? kalau mau auto diversify di indeks ya misalnya kalian beli serika hati punya reksadana atau reksadana index atau reksadana saham apapun yang kalian analisa dan menurut kalian itu terus atau yang kedua kalian masuk ke sahamnya langsung gitu kalau misalnya modal kalian memang gak terbatas bukan gak terbatas maksudnya lebih banyak gitu ya misalnya mampu untuk misalnya cicil saham berapa lot tiap bulan yaudah cicil gitu di saham habis itu apa? kalau dapet dividen dividennya gulung lagi gitu jadi konsep investasi bukan gini tabung-tabung udah 100 juta eh udah 50 juta beli motor udah 200 juta beli mobil udah 500 juta ganti mobil lagi kalau kayak gitu gak pensiun-pensiun jadi siapkan satu satu portfolio yang memang dikhususkan untuk masa tua untuk pensiun kalau mau untuk misalnya untuk healing beli mobil baru itu siapkan juga dana khusus terpisah jadi yang untuk pensiun ini jangan diganggu-gugat gitu jadi dividennya gulung terus top up terus rutin dollar cost averaging terus ya jadi jangan di jangan dirusak efek compound interestnya gitu karena compound interest itu ya gak boleh di withdraw kalau di withdraw ya efeknya jadi rusak kayak gitu luar biasa loh luar biasa sumpah sungguh dem ini udah gak berasa udah 5-5 menit lagi tapi ada banyak pertanyaan sumpah lah denis lo pengen tepuk tangan tau gak sih lo ada pertanyaannya sektor apa yang harus dimiliki untuk investasi jangka panjang ini pertanyaan bagus soal menurut gue sektor apa yang harus dimiliki untuk jangka panjang tapi kayaknya lo udah jawab udah diperbankan ya terus satu lagi nih kan sekarang udah mau masuk relasi apa apa sih relasi ya resesi kali salah ketik maksud gue juga gue bacanya sih resesi kenapa dia relasi gitu ya maksudnya resesi nah 2023 apakah cocok untuk mulai saham itu mulai dari sekarang atau ya tadi ya kan beli pas lagi support gitu ya mungkin 2023 mungkin maksudnya dia 2023 mau resesi ya kan pasti kan harga saham kan ABSnya udah terbanting-banting nah itu kan mungkin supportnya disitu baru dia masuk atau gimana menurut Dennis kalau misalnya pertanyaan itu berarti kan berarti belum masuk gitu ya belum masuk 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 dulu pake dana yang super mini misalnya contoh punya uang 10 juta coba masukin 200 ribu 300 ribu punya uang 100 juta coba masukin 1 atau 2 juta dulu cobain dulu kenalin dulu oh ternyata beli saham itu kayak gini loh caranya karena gini cara belajar itu kan ada banyak ya ada read and write ada listening eh ada apa read and write abis itu ada visual auditory ada kinesthetik gitu ya yang paling oke menurutku yang paling aku suka ya cuma disclaimer orang beda-beda itu kinesthetik yaitu belajar sambil praktek nih contoh kalian buka kalian gak ngerti nih bid itu apa ask atau offer itu apa fee statistic misalnya return on equity PBV pair apa segala macem dividend itu apa kalian gak ngerti ya kalian kalau bacain baca-baca nanti kalian lupa lagi besok tapi ketika kalian buka aplikasi saham misalnya kalian ini bid ini ask atau offer oh ternyata kalau beli kalau HK itu ternyata di kanan nih karena kanan kita hajar kanan nih ternyata langsung kebeli oh itu ternyata istilah HK langsung dapet gitu ya berarti learning by doing ya ah learning by doing karena sambil praktek nah itulah kenapa coba dulu pakai modal kecil sambil praktek kenapa nanti proses belajarnya lebih cepat nah ketika proses belajarnya udah makin cepat nanti di tahun 2023 ketika ada kesempatan berani serok lebih banyak karena ini berkaitan dengan profi resiko mungkin kak kak juga sering dengar kan mengenai oh orang ada yang profi resikonya konservatif ada yang modern kalau di reksadana itu mesti tahu profi resikonya sebelum kita akhirnya desain untuk bener permasalahannya adalah profi resiko ini bisa berubah seiring berjalannya waktu kita masuk ke saham tanpa pengetahuan pasti kita konservatif takut-takut begitu kita udah paling ngerti udah jago kita bisa aja jadi modern atau agresif jadi kita sambil pelajarin supaya kita lebih mengerti mengenai instrumen keuangan mengenai saham ataupun reksadana sehingga ketika udah ada momennya dan juga perlu ingat ya siapin case-nya juga ya jadi jangan cuman baju investment case-nya gak ada nanti gak bisa serok juga ya kan jadi siapkan juga case-nya ketika ada momen yang baik lamsam ketika momennya biasa-biasa aja dollar cost averaging dengan porsi yang lebih kecil jadi kira-kira gitu kombinasiin dua strategi ini gitu nice ini ada pertanyaan nih aplikasi reksadana yang aman apa menurut gue semuanya aman tapi jadi kalau misalnya kalau teman-teman mau investasi reksadana kemencuan ayo kita investasi reksadana sekarang juga reksadana yamansi aset management bisa dicobain banget tuh ya yang bisa kita semua dapetin di semua aplikasi mitra distribusi kita seperti motion trade dari MSI sekuritas ada juga philip ipot ajaib invest now smart mirai mirai itu ada navi namanya lalu bareksa atau bisa langsung beli di website kita motionfunds.id motionfunds.id jadi sebenarnya semuanya bisa dan semuanya aman lah yang penting semuanya OJK gitu ya kan dan ini satu menit lagi aku review ya nanti kata-kata yang memuatkan dan memotivasi membuat kita tuh yang punya gaji pas-pasan oke gue harus investasi yang pertama ya kita gak akan tahu yang aku selalu bilang sedia payung sebelum hujan kita gak akan tahu kondisinya akan seperti apa yang paling penting adalah kita kencangkan ikat pinggang kita jangan beli aneh-ane dulu yang barang-barang gak perlu ya kayak healing-hiling dan lain-lain itu kesampingkan dulu ya kita ikat pinggang kita ya supaya kita bisa tabung kita bisa save lebih banyak yang kedua siapkan dana darurat karena kondisi ini gak menentu gitu ini di luar kontrol kita yang kita bisa kontrol apa adalah output kerja kita apa yang kita kerjakan apa yang kita hasilkan untuk faktor eksternal seperti resesi dan lain-lain itu kita gak bisa kontrol gitu karena kita bukan percinta jadi yang bisa kita kontrol adalah siapkan dana darurat jadi at least kalau ada kondisi terburuk sekalipun kita bisa survive dan tetap bisa berkarya lagi ketiga ya udah punya uang jangan didiumin ya jangan boros-boros pakai untuk investasi gulung terus ya supaya nanti masa pensiun lebih tenang bisa ditinggalin warisan juga dan lain-lain jadi hidup juga bisa jadi lebih bermakna untuk masyarakat dan negara Indonesia luar biasa dan tentunya kita gak akan lagi kita akan menutup cut loss ya kalau cut loss gak cuma di saham doang gitu ya tapi cut loss yang namanya apa namanya sandwich generation stop stop di kita ya stop di gimana Ustaz ya generasi lain generasi itu jangan gitu gitu